Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman ya Kembali lagi Admin akan berbagi Sebuah video informasi Yang tentunya video ini adalah merupakan video terbaru Tentang 7 alur penetapan 173.329 173.329 NIP P3K Guru Tahap 1 Penetapan NIP dipercepat tanpa menunggu Tahap 2 dan tahap 3 Seperti itu teman-teman ya Nah untuk lebih jelasnya Kita langsung saja ke videonya Tanpa berbahasa pasti Nah disini dilansir di jpn.com Jakarta Badan Kepagaman Negara BKN Itu sudah siap teman-teman ya Memproses penetapan NIP 173.329 NIP P3K Disini Pemberkasan NIP P3K Guru Tahap 1 Dilakukan setelah Proses masa sangga Selesai teman-teman ya Disini Proses masa sangga selesai Disini menurut PLT Kepala BKN Bapak Bima Hariawi Bisana Penetapan NIP P3K Guru Tahap 1 Itu tidak akan menunggu Tahap 2 Dan tentunya Tahap 3 selesai Nah jadi ini yang ada teman-teman Kemarin bertanya Kira-kira penetapan NIP Itu apakah menunggu Tahap 2 dan tahap 3 selesai Disini sudah terjawab teman-teman ya Dijawab langsung oleh Bapak PLT Kepala BKN Bapak Bima Mengatakan bahwa Penetapan NIP P3K Guru Tahap 1 Itu tidak menunggu Tahap 2 dan tahap 3 Selesai teman-teman ya Dan tentunya Teman-teman juga ketahui Bahwa Pemberkasan NIP P3K Guru Itu dilakukan setelah Proses masa sangga selesai Nah dan hari ini Itu masih proses masa sangganya Masih berjalan teman-teman Sekitar 3 hari Itu baru selesai Untuk masa sangga teman-teman ya Jadi Nanti pemberkasan NIP Akan dimulai Setelah proses masa sangga selesai Dan tidak akan menunggu Tahap 2 dan tahap 3 selesai Seperti itu teman-teman ya Oke kita lanjut ke informasinya Nah disini Mengingat banyaknya jumlah NIP P3K Guru yang akan ditetapkan Belum lagi ditambah P3K Non Guru Dan tentunya CPNS teman-teman ya Disini banyak sekali Jumlah NIP P3K yang akan Diproses Baik itu P3K Guru P3K Non Guru Dan tentunya CPNS 2021 Kami siap menetapkan Nomor induk P3K Guru Tahap 1 Tentunya ada proses Yang harus dijalani Kata PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana Dalam pengumuman Kelulusan P3K Guru Tahap 1 Secara virtual Hari Jumat Tanggal 8 Bulan 10 2021 Seperti itu teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Ke informasi berikutnya Nah disini Yang pertama itu 7 alur Yang harus teman-teman ketahui Sebelum penetapan NIP 173.329 NIP P3K Guru Yang pertama itu Yang harus dilalui Tentunya adalah Pengumuman Kelulusan teman-teman ya Tentunya Pengumuman kelulusan Hasil ini disebut Prasangga Dimana peserta bisa melihat Nilai kompetensi teknis Nilai manajerial Dan nilai sosio-kultural Serta wawancara Itu dimana dilihat Pada saat Pengumuman kelulusan Dan tentunya Teman-teman sudah mengetahui Semua hasilnya Apakah teman-teman Ditetapkan sebagai peserta Yang lulus P3K Tahap 1 Atau harus menjalani Proses P3K Tahap 2 Nantinya Jadi yang pertama itu Alur yang harus dilalui Sebelum pemberkasan Itu adalah pengumuman Kelulusan teman-teman ya Seperti itu Jadi ada 7 teman-teman ya Kemudian kita lihat Yang kedua Nah yang kedua disini Ini teman-teman ya Sangga peserta Jadi disini ada istilah Alur yang kedua Adalah proses sangga Atau tentunya dikatakan Sangga peserta Disini peserta bisa Mengajukan sanggahan Terhadap hasil pengumuman Panselnas ke SSCASN Itu selama 3 hari Ini admin bilang tadi Bahwa untuk Teman-teman yang Merasa keberatan Dengan hasil pengumuman Dan meyakini bahwa Itu bukan kesalahan teman-teman Itu bisa melakukan Sanggahan terhadap Hasil pengumuman Panselnas Caranya itu silahkan buka Akun SSCASN Dan teman-teman Itu diberikan waktu Selama 3 hari Untuk melakukan Proses sanggahan Seperti itu Nah ini adalah Alur yang kedua Kemudian Alur yang ketiga teman-teman ya Alur yang ketiga Adalah Pansel P3K Guru Harus menjawab Sanggahan tersebut 7 hari Setelah masa sangga Peserta Jadi 3 hari Peserta mengujukan sanggahan Kemudian Jawabannya itu 7 hari Setelah Proses masa sangga Peserta Itu adalah Alur yang ketiga Sebelum pemberkasan P3K Guru Itu ada jawab sangga Jawab sangga ini dilakukan oleh tim Panselnas P3K Guru Seperti itu ya Nah kemudian Alur yang keempat teman-teman Adalah Ada pengolahan nilai Paskasangga Nah disini ada dikatakan Pengolahan nilai Paskasangga Yang mana itu Yang ini Pengolahan nilai Paskasangga Akan diolah kembali Panselnas Berdasarkan jawaban sangga Dari pansel P3K Guru Untuk disetujui Ketua panselnas Dan diumumkan Hasil akhir seleksi P3K Guru Tahap 1 Nah disini Nilai dari Paskasangga Akan diolah kembali Oleh tim pansel Teman-teman ya Berdasarkan jawaban sangga Dari pansel P3K Guru Untuk disetujui Ketua panselnas Dan tentunya Hasilnya ini Akan diumumkan ya Untuk P3K Guru Tahap 1 Seperti itu Itu Alur keempat Itu pengolahan nilai Paskasangga Dan alur ketiga tadi Itu adalah jawab sangga Kita lanjut lagi teman-teman ya Nah kemudian Alur yang kelima Adalah Ada pengumuman Hasil seleksi Kompetensi 1 Nah jadi teman-teman Harus memahami Bahwa Selanjutnya Ketua panselnas Yang menyampaikan Hasil akhir seleksi Kompetensi 1 Kepada pejabat Pembina kepegawaian Instansi daerah Nah jadi Nantinya ada Istilah pengumuman Hasil akhir Seleksi kompetensi 1 Nah jadi Disini hasil akhir ini Akan Di Informasikan kepada Pejabat Pembina kepegawaian PPK Instansi daerah Jadi akan Diteruskan ke daerah Tempat teman-teman Melamar ya Jadi hasil akhir Seleksi kompetensi 1 Seperti itu Jadi bukan kepada peserta Tetapi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian P3K Instansi daerah Seperti itu Teman-teman ya Kemudian yang ke-6 Adul yang ke-6 Adalah pengusulan Penetapan Nomor Induk P3K Nah bagaimana maksudnya Ini kita coba lihat Tentang pengusulan Penetapan Nomor Induk P3K Kemudian tentunya Yang ke-7 Adalah yang ditunggu-tunggu Oleh semua teman-teman Guru Honor yang lolos Adalah Penetapan Nomor Induk P3K Peserta P3K yang dijatakan Lulus Itu bisa diusulkan PPK Dan ditetapkan Nomor Induk P3K Setelah melalui 6 alur tadi Penetapan P3K Guru Tahap 1 Ini tidak menunggu Proses seleksi Tahap 2 Dan tahap 3 Selesai Jadi mungkin jadi Sementara seleksi Tahap 2 dan tahap 3 Juga ada Penetapan NIP Untuk tahap 1 Itu tegas dikatakan Oleh Bapak Bima Hariawi Bisana Seperti itu teman-teman Disini beliau Menambahkan Cepat lambatnya Proses penetapan Nomor Induk P3K Itu tergantung Usulan Pemda Teman-teman Dan kelengkapan Dari administrasi Disini BKN Itu siap Memproses cepat Karena menggunakan Sistem elektronik Jadi tidak seperti Yang dulu-dulu Kalau disini Penetapan NIP Nomor Induk P3K Itu cepat Teman-teman Karena Tentunya Ini menggunakan Sistem elektronik Seperti itu Teman-temannya Luar biasa sekali Nah sekarang Kita lanjut lagi Inilah 7 alurnya Namun disini Admin tambahkan sedikit Disini Mas Menteri Nadi Makari Mengungkapkan 173.329 Guru honorer Di sekolah negeri Lulus P3K 2021 Tahap 1 Jumlah ini Mencapai 53,7% Dari jumlah Formasi Yang ada Pelamarnya Sebanyak 322.665 Nah disini Mas Nadiem Mengatakan Selamat kepada Guru honorer Yang lulus P3K Kata Nadiem Luar biasa sekali Teman-teman Nah seperti itulah Teman-teman Informasi kami Pada hari ini Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Silahkan di like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati